Intro Sementara itu pemirsa kegiatan pelantikan pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Kaltara, Panitia Penyelenggara juga menghadirkan tiga calon gubernur Kaltara untuk menyampaikan orasinya. Penyampaian orasi ilmiah dari ketiga pasangan calon ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada semua pasangan calon agar bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat terhadap apa yang akan dilakukan ke depannya. Dalam kesempatan untuk memberikan orasinya, Cagup nomor urut 1 Udin Hyanggyo menyampaikan teladan sebagai seorang pemimpin, jadilah contoh perbaikan bangsa, serta jangan berucap dan bertindak yang bertolak belakang. Ya generasi pemuda ini kan memperbaiki bagaimana menjadi contoh latar dalam setiap kegiatan yang saya tekankan adalah ucapan dengan perbuatan, itu yang paling penting. Jangan kita mengajukan ini sedangkan perbuatan kita tidak sesungguh. Udin Hyanggyo juga menekankan, untuk ahlak dan moral, sebagai pemimpin harus terbuka menerima kritikan dan masukan dari siapapun, jika niatnya baik. Generasi pemuda harus memperbaiki dan menjadi contoh teladan setiap kegiatan. Udin Hyanggyo juga menekankan, agar ucapan dan perbuatan harus sesuai. Jangan menganjurkan sesuatu namun yang diperbuat malah tidak sesuai perkataan. Sementara itu, Cagup nomor urut 2, Irianto Lamri menyampaikan, jika calon pemimpin yang akan memimpin ke Altara harus tangguh, dan memiliki kekuatan untuk bersatu, memiliki karakter yang mendukung untuk bisa sukses, disiplin, berintegritas. Itulah pemimpin yang dimiliki oleh negara-negara maju. Kalau mau sendiri sendiri nggak bisa. Yang kedua tadi saya sebut karakter. Karakter itu menentukan bisa kita buat akan gantung. Karakter itu tentu karakter yang mendukung untuk kita bisa sukses. Irianto Lamri juga mengungkapkan, jika ingin maju menjadi gubernur atau bupati, selain memiliki pengalaman, harus paham aturan dan rajin membaca. Sementara itu, Cagup nomor urut 3, Zainal Arifin Paliwang yang diwakili oleh salah satu tim pemenangnya, Ibnul Saud dalam orasinya menegaskan, bahwa harus dibangun civil sociality di Altara. Tidak mungkin negara ini maju karena hanya ada satu kelompok. Mestinya tidak boleh ada tindakan refresif pada saat demonstrasi, karena yang disampaikan adalah sebuah aspirasi. Kita harus membangun civil sociality. Dan civil sociality yang dimaksudkan ketika masyarakat sosial itu memang mendapatkan borsi. Tidak mungkin negara ini maju kalau hanya di jalan-jalan, satu kelompok. Sementara itu kepada awak media, Ketua Pengurus Wilayah Pemuda Muhammadiyah Kaltara, Afandi menyampaikan, pihaknya mengharapkan kepada masyarakat yang melihat semua pasangan calon, menyampaikan orasi ilmiah ini dapat memberikan gambaran sosok pemimpin yang akan dipilih. Secara organisasi itu adalah gerakan dakwah, amat ma'at 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 ma'at. Kira-kira begitu lah. Jadi Pengurus Wilayah Muhammadiyah terus akan komitmen dengan keteguhan pergerakannya sebagai gerakan dakwah, amat ma'at 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 ma'at. Afandi menambahkan, Muhammadiyah merupakan organisasi yang terbuka, yang memberikan kesempatan kepada semua pasangan calon untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pemuda Muhammadiyah akan tetap teguh pada tujuannya, yaitu sebagai organisasi dakwah. Walaupun banyak anggota Muhammadiyah yang berpolitik, namun itu hanya secara individu, bukan membawa nama organisasi.